Apakah kalian tahu dahulu di Minecraft terdapat beberapa hal yang mungkin gak ada sekarang dan cukup menarik untuk dibahas? Sebelum gue break, gue akan membuat konten terakhir gue, jadi langsung aja kita ke videonya. Pada Minecraft InfDev terdapat sebuah struktur yang sangat-sangat menarik perhatian banyak orang, yaitu Bricks Piramid atau Piramid Batu Bata, yang dimana adalah piramid biasa dan gak ada hal lainnya. Dan ini pada Minecraft InfDev yang berarti versi Minecraft yang sangat-sangat awal, sehingga disini wajar aja kalau banyak orang yang gak mengetahui Bricks Piramid ini pernah ada di Minecraft. Gak ada yang spesial sih, cuman piramida biasa aja dan pakai batu batah, udah itu doang. Di dalamnya juga gak ada apa-apa, cuman solid piramid Bricks aja, gak ada yang lain. Apakah kalian tahu dahulu kala pada Minecraft itu slot kita atau satu slot kita gak memiliki batasan? Kalian bisa lihat itu 999 plus ya, yang dimana itu udah melebihi batasan kita yang sekarang. 64, jadi bisa menyimpan banyak banget block disini ya. Tapi menggunakan sistem ini, kita sama sekali gak akan bisa menghitung seberapa kuat Steve. Anak-anak DB gak bakalan suka ini guys. Tahukah kalian dulu kala pada Minecraft Java Edition Preclassic, Notch menambahkan mob human atau mob manusia dengan skin Steve. Anehnya mob manusia ini memiliki animasi yang sangat-sangat di luar nalar ya coy. Dan yang lebih aneh lagi, mob manusia ini memiliki sifat hostile yang berarti menyerang kita. Kita adalah manusia, mereka adalah manusia, tapi mereka menyerang kita. Masuk akal sekali ya kan? Terlebih lagi, mereka gak hostile satu dengan yang lainnya. Kalau mereka hostile satu dengan yang lainnya, okelah masuk akal. Karena manusia sekarang, ya kalian tahu sendiri. Tapi kalau mereka gak hostile tapi cuma menyerang kita, salah kita apa coba sampai membuat mereka marah? We have no idea. Tahukah kalian dahulu kala di Minecraft terdapat versi Minecraft Pi Edition. Atau Minecraft Pi Edition. Yang dimana Pi itu kayak sebuah gadget kayak gini. Gue gak tahu cara mendescribe-nya gimana. Tapi gadget dan kayak gini. Dan terdapat Minecraft pada gadget tersebut. Dan Minecraft Pi ini didasari dari Minecraft Pocket Edition ya guys ya. Bukan Minecraft Java. Dan sampai sekarang, kita gak pernah melihat update dari Minecraft Pi Edition ini. Mungkin dikarenakan gadget Pi ini sendiri yang udah kadang dewasa. Like. Kalian bisa lihat dari bentuknya apa-apaan ini coba. Taukah kalian, pada dulu hari di Minecraft terdapat sebuah trailer yang membuat banyak orang senang. Yaitu Super Duper Graphics Packs trailer. DLC tentu saja. Dan ini adalah shader ataupun grafik yang dibuat langsung oleh tim Mojang. Namun sampai sekarang gak ada. Karena ya udah dibatalin proyeknya. Padahal kalau gue lihat, shader ataupun grafik yang dibuat dari Super Duper Graphics Packs ini. Mungkin sangat-sangat bagus ya kalau ditambahkan di Minecraft. Bahkan untuk standar Minecraft Java. Karena katanya Super Duper Graphics Packs ini ditambahkan baik Java atau Bedrock. Jadi kalian player HP bakal menikmati Minecraft seindah ini. Mungkin. Tapi udah gak ada lagi. Bye selamanya. Taukah kalian, pada dahulu kalah pada Minecraft Elf Dev terdapat makhluk yang kayak gini. Yang kata gue sih ngeri banget ya. Untuk game Minecraft ini makhluk kayak apaan coba. Ini game horror beneran guys. Kalah Warden guys. Walaupun mereka menjarah kita. Dan damage-nya gak terlalu parah. Tapi apa-apaan ini coba. Ini kalau gue main game kayak gini. Mimpi buruk gue malamnya guys. Dan untung saja Notch kembali ke akalnya. Dan menghapus makhluk-makhluk kayak gini. MD3 test kalau gak salah gue namanya. Ini serem banget dan sangat-sangat tidak layak untuk dimainkan. Gak logis. Taukah kalian, dahulu kalah pada Minecraft Pocket Edition. Terdapat satu item yang membuat banyak orang tertarik. Yang gak pernah ada pada versi-versi lainnya. Item tersebut adalah kamera. Yes, kamera. Kamera yang bekerja layaknya kamera biasa. Namun sayangnya disini gambarnya gak keluar ya. Tapi kamera ini ya bentuknya kayak kamera. Dan adalah kamera. Namanya juga kamera. Tapi gak bekerja seperti kamera. Taukah kalian dahulu kalah pada Minecraft Beta 1.9 Pre-Lilis 3. Itu N-Portal Frame memiliki tekstur yang sangat unik. Berwarna biru. Dan kalau dibandingkan dengan sekarang jauh banget. Tapi kalau kata gue, kalau kata gue nih ya. Jangan mengamuk di kolom komentar. Bagusan yang ini guys. Cuman agak dikit dibuat bentuk. Agar memiliki bentuk khusus. Gak blok kayak gini. Karena biru-biru gitu agak majestic ya. Kok dibandingkan dengan N-Portal Frame sekarang. Tapi itu kata gue. Katakan gimana? Komen di bawah. Gue gak bakalan komplain disini. Gue cuma bilang itu kata gue. Oke. Para-para Snowflake disana jangan marah. Taukah kalian dahulu kalah pada Minecraft Pocket Edition. Sebelum Nether Dimension ditambahkan. Itu cara kita mendapatkan blok-blok kayak Nether Quads. Atau blok-blok kayak Nether Rack. Itu adalah melalui Nether Reactor Core. Yang dimana adalah pembentuk Nether. Nah kalau Nether Reactor Core yang udah dibuat. Dengan teknik dan juga pola tertentu. Kita aktifkan. Disini Nether pun akan terbentuk. Dan Pigman akan tersport dan menyerang kita. Kita akan mendapatkan hadiah-hadiah. Yang ngedrop dari tanah dengan ajaibnya. Dan itu adalah hadiah yang terdapat di Nether. Item yang terdapat pada MCPE dahulu. Namun karena belum ada dimensinya. Ya itu alternatifnya. Tapi sekarang mustahil kalian menemukannya. Karena versi Minecraft yaudah. 1.19 bro. Taukah kalian dahulu kalah terdapat item di Minecraft. Yang sangat menarik dan sangat unik juga. Yaitu Quiver. Yang dimana kalau di dunia nyata. Kan ada tuh tempat menaruk anak panah. Nah Quiver itu. Tempat menaruk anak panah di Minecraft. Kalau kalian yang pendapat gue efektif gak? Tentu saja enggak. Untuk Minecraft enggak efektif sama sekali. Tapi kalau kalian tanya gue. Bagus gak? Kalau cuma ditambahin teksturnya aja. Misalkan kita memiliki anak panah. Nah itu baru keren. Kalian bayangin aja. Pada skin kalian. Terdapat di belakangnya itu. Tempat menaruk anak panah. Yang dimana. Itu bakalan keren banget sih. Kalau kata gue nih ya. Kalau kata kalian gimana? Jangan marah sekali lagi. Ini kata gue. Dan iya Quiver gak pernah ditambahkan di Minecraft. By the way. Bagi kalian player-player baru Minecraft yang baru bermain Minecraft pada tahun 2022. Taukah kalian dahulu kalah pada Minecraft. Itu terdapat bangunan yang seperti ini. Bukan bangunan sih. Lebih ke world generation yang seperti ini. Ini namanya Farland. Terdapat pada blok 12 juta lebih. Atau mungkin 16 juta blok lebih. Dan pada Minecraft Petroke Edition. Itu dihapus pada Minecraft 1.17. Spontra Minecraft Java itu lama banget dihapusnya. Dan sekarang kita gak akan pernah bisa menikmati lagi yang namanya Farland. Sangat-sangat disayangkan. Farland diganti dengan world border seperti ini pada Minecraft Java. Pada Minecraft Petroke. Ya kalian bisa menikmati Stripe Lane yang sama sekali gak jelas ini. Sangat-sangat kacau. Mungkin. Taukah kalian dahulunya di Minecraft. Pada setiap update changelog. Terdapat tulisan remove Herobrine. Remove Herobrine. Remove Herobrine. Atau penghapusan Herobrine. Ini membuat banyak teori terkait hal ini. Salah satunya kalau Mojang itu. Berusaha menghapus Herobrine tapi gak bisa. Padahal faktanya ini cuma lelucon Mojang doang. Dan setelah update Sator Tec 16. Gak ada lagi hal-hal yang begituan. Gak ada lagi remove Herobrine. Mungkin jokesnya udah basi ya guys ya. Jadi gak lucu lagi. Taukah kalian dahulu kalah pada Minecraft. Terdapat OST ataupun musik. Ataupun back sound. Yang sangat-sangat aneh. Absurd. Mengerikan. Gak tau. Gak jelas. Pokoknya aneh banget dah. Kalian dengar sendiri aja deh. Daripada gue yang kasih tau. Mojang spesifikasi. Ya itu apa-apaan yang dibilang tuh. Aneh. Aneh banget. Sangat-sangat gak cocok ya. Untuk lagu Minecraft yang sekarang. Taukah kalian dahulu di Minecraft sebelum Enderman memiliki mata yang berwarna ungu seperti yang kita lihat sekarang. Enderman memiliki mata yang berwarna hijau. Menurut gue Enderman bermata hijau itu keren banget ya. Matanya sangat indah untuk dilihat. Tapi mengingat kita gak boleh melihat matanya. Jadi ya gak usah deh. Mending warna ungu aja. Iju terlalu keren bos. Gue akan terpana melihat Enderman setiap saat kalau dia memiliki mata berwarna hijau. Dan tentu saja mereka akan menyerang gue. Karena itu adalah mekanik dari Enderman. Jadi udah bener. Warna ungu aja ke. Jadi itu jatuh video hari ini. Mudah-mudahan kalian terhibur. Dan ya. Mudah-mudahan break kali ini akan bermanfaat untuk gue kedepannya. Dan have a rest day semuanya. Bye-bye.